Halo guys selamat datang di channelnya Bang Buluk gimana kabar kalian semua nih mudah-mudahan pada saat-saat aja nih ya semuanya ya di video kali ini Bang Buluk akan membagikan tips berjualan untuk joblogger guys di game live after ini nah oke sebelum kita melihat videonya jangan lupa kalian klik tombol subscribe nya dan nyalakan notifikasi loncengnya guys biar kalian semua tahu kalau Bang Buluk lagi update video terbaru buat kalian semuanya oke nah jadi disini Bang belum ngasih tahu joblogger ini mungkin job getter yang terbanyak diambil yang di game live after dan di server live ini guys jadi orang lebih cenderung ngambil joblogger daripada minor pertanyaannya saya kenapa seperti itu karena setiap bahan-bahan crafting itu kita lebih membutuhkan banyak dari loglogger atau kayu ya guys intinya itu lebih banyak membutuhkan kayu ketika kita membuat bahan material daripada batu jadi makanya barangnya logger ini lebih cepat laku ya tapi kalau untuk stabilnya sepertinya harusnya lebih stabil minor sih nanti kedepannya guys jadi kalau minor itu barangnya ini itu tiap kita crafting sedikit tapi hampir semua material itu butuh batu gitu ya guys ya Nah sedangkan logger ini item-item tertentu tapi dia butuhnya banyak banget gitu guys nah oke jadi disini Bang belum akan menjelaskan tips berjualan ya karena dia itu cuman item-item tertentu aja guys jadi nah disini Bang belum udah melihat juga ya dari segi pasar jadi nggak nggak gampang ya guys bikin konten tips-tips jualan gitu karena Bang belum harus ngeliat harga pasarnya laku apa enggak gitu terus Bang belum juga harus nanya kepada si pemilik jobnya karena kan Bang belum cuman main gun maker jadi Bang belum harus tanya juga interview ya ke yang punya job jadi nggak ngasal gitu guys ya nggak asal ngomong Nah jadi disini barang yang paling cepat laku dan yang paling cocok dengan logger itu plastik guys jadi di levin ini plastik masih laku banget ya dan plastik disini juga harganya tidak rata kiri guys jadi ini salah satu keuntungan logger ya jadi untuk membuat plastik itu kita banyak banget butuh resin ya guys ya Nah untuk nyari resin ini karena kalian logger kalian lebih cepat dapet resinnya ya daripada job-job lain dan sekarang karena ada level map kalian bisa sampai 3 map untuk farming resin doang guys Oke nah disini akan Bang belum jelasin dari mapnya ya Nah jadi karena kita akan membuat plastik dan berjualan plastik untuk manor-manor yang masih kecil ya kita akan mencari resin ya karena bahannya plastik itu banyak banget butuh resin guys jadi resin itu kalian bisa farming di Valpores kalian ganti di level 2 nah level 2 itu nanti itemnya bakal berubah jadi resin disitu kalian getok-getok kayu cari resin Nah oke setelah dari map Valpores kalian bisa ke map Zencastle disini juga cari resin mungkin kalau disini kalau mau mempersingkat waktu kalian bisa pakai point stronghold aja ya setelah dari Zencastle kalian dapet resin kalian bisa farming lagi di map Charlestown guys jadi ada 3 map disini kalian bisa dapet resin ya Nah terus setelah dari sini kalian pergi ke Farstar City nah di Farstar City ini kalian tidak farming resin ya guys jadi tidak ada resin disini kalian di Farstar itu fokus full shipping plant root ya jadi disini kita bakalan bisa melihat dari plastik ya plastik 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 nah ini dia nah jadi plastik itu butuh resin cloud hamsteam ya jadi potasium juga disini butuh nah hamsteam ini kalian bisa shipping dari ini guys dari Zencastle juga jadi mungkin kalau tidak shipping resin kalian shipping hamsteamnya juga ya Nah untuk cloud sendiri cloud sebentar ya Pak cloud 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 kita cari disini aja nah oke ini dia ya cloud jadi cloud itu butuhnya hembas dan rak ya Nah hembas ini juga kalian bisa shipping dari Zencastle karena ini biru sedangkan itu resin itu kuning ya tapi baiknya kalian shipping hembas dan juga hamsteam ya tuh jadi di hamsteamnya dapet terus resinnya kalian cari di valvores sama charlestown itu udah cukup ya guys ya terus dapet potasiumnya dari mana bang potasium itu kalian kalau bisa dapet event ya guys ya dari event-event itu kalian tukerin ke alloy drill bit ya nanti ada pasti biasanya pasti ada event gitu guys ya sekalian dapet token gitu baru kalian tukerin ke alloy drill bit ini ya guys tuh kalian tukerin ini kalau dari event itu murah guys satu alloy nya itu cuman sekitar 200 per biji ya 200 GB per biji dan juga makan token dari eventnya itu sendiri guys kalau kalian beli di sini agak mahal itu tapi masih worth juga kalau kalian mau beli dari sini asal kalian punya oilnya ya guys ya jadi kalian rawat biar dapetnya lebih banyak lagi oke nah terus disini kan selain cloud itu juga ada rak ya bahannya jadi oke kita lihat ke armor nah rak ini butuhnya plant root ya nah disini jadi kalian akan farming plant root di map farstar guys ya jadi farming itu farstar valvores terus sandcastle dan juga charlestown tuh itu fokus untuk plastik bang terus nanti kalau udah naik manor untuk shipping shipping di map lainnya bagaimana nah untuk shipping di map-map lain itu terserah kalian ya tapi yang pasti kalau udah monsnow ini kan kalian cari eksklusif ya di monsnow ke atas itu kalian udah pasti cari eksklusif untuk snow hike line dan juga monswem kalau kalian masih manor kecil mending kalian kumpul-kumpulin bahan buat ini guys buat bikin hard aluminium alloy jadi kenapa harus bikin itu karena kalian itu butuh nge-give ke NPC jadi nge-give ke NPC itu biar kalian dapet material senjata material untuk armor terus dapet skill point ya jadi nge-give nge-give ke NPC itu penting jadi kalian mungkin di map lainnya itu sambil cicil buat hard aluminium alloy buat gift ke NPC karena hard aluminium alloy itu poinnya paling banyak dan bahannya itu gampang masih bisa digeter sendiri ya tanpa beli nah terus untuk map lainnya itu kalian bisa cari spesial eksklusif kalian itu bridge rod terus cedar dan juga lain-lainnya ya ada broadleaf juga ya Nah disitu kalian bisa langsung jual aja guys tapi broadleaf itu masih bisa kalian crafting ke ini ya kalian crafting ke polister cloth ya guys ya jadi kalau kalian punya mungkin dapat armor yang bagus bisa kalian jual kalian bisa langsung crafting polister clothnya aja langsung gitu ya atau kalian craft terus kalian simpen dulu Nah disini juga Bang Blok mau ngejelasin ya guys ya jadi biasanya nih ini Bang Blok udah sering ngobrol sama anak-anak juga sama temen-temen lain biasanya itu tiap karakter itu pasti punya satu satu barang yang bagus untuk dijual apapun itu ya guys ya kebanyakan sih seperti itu jadi kayak tuyulnya Bang Blok itu dapet shotgun 590 M590 CE itu ya dan itu sekarang Bang Blok jual satu hari bisa laku tiga sampai empat ya guys ya Nah untuk si kakak Alreska ini ya untuk CC Alreska ini dia itu R&D nya bagus di nih baterainya drone ya guys jadi dia itu jualan nge-spam baterainya drone nah ini jadi dia uh ini cepet banget ya kenceng banget dia lakunya jualan baterai baterai drone doang guys jadi kenceng banget lakunya ya Nah jadi dia disini ketika dia tidak atau barang geternya dia itu sudah habis bagus terjual dia bakalan jual chip drone eh chip drone baterai drone woi jadi dia bakalan jual baterai drone Nah kalau untuk karakter bebong punya Bang Blok itu yang bagus-bagus itu chip drone ya guys jadi R&D chip drone itu bagus-bagus semua tapi woi cari chip drone itu buset gaca dulu ya itu agak-agak sedikit butisial sih tapi kalau Bang Blok gaca gratis eh gaca gratis gaca pakai GB itu ya tadi pagi Bang Blok gaca lagi ya guys ya gaca ini guys sekitar Rp30.000 ya dan dapat kombat lagi guys kombatnya Bang Blok itu lumayan bagus ya nah oke jadi biasanya itu kalian punya satu barang yang bagus kalian bisa juga sambil spam itu coba-coba aja gaca-gaca R&D ya guys ya oke terus disini kita akan mereview skill-skillnya ya guys ya jadi skill-skillnya logger itu nah jadi disini ada enrich kalian buka ya untuk logger satu yang paling ini kalian bisa geter enrich enrich wood ya yang ada di map terus disini logging speed logging speed ini kalau masih manur kecil kalian mungkin bisa buka sampai level 3 aja guys ya kalian save skill point dan new dollar dulu jadi logging speed ini masih bisa ditutupin dengan armor ya nah untuk armor-armor kalian bisa cek video Bang Blok yang ini ya di situ juga Bang Blok ngejelasin untuk Armor Gator dan juga Armor untuk PVP guys oke terus disini primary logging critical chance primary itu kayu yang kayu wood yang biasa itu ya guys jadi menurut Bang Blok tidak usah dinaikkan terus disini ada secondary logging critical ini level 5 wajib level 5 ya guys ya kenapa harus level 5 jadi biar mempercepat kalian geter juga ye kayak map-map yang tidak ada eksklusifnya itu contohnya kayak resin tadi ye kalau kalian naikin ini mentok maka naik dapet resinnya itu lebih cepat lagi weh terus disini ada talent broadleaf nah kalian bisa mungkin ngikut CCL resken ya dia cuma naikin level 2 level 2 udah cukup juga karena kita bisa tuker pakai point stronghold ya jadi emang nggak terlalu geter di monsnow itu terus disini ada boxwood boxwood itu kurang laku ya karena job-job lain itu juga bisa dapat jadi tidak usah dibuka terus disini ada birchroot nah birchroot ini menurut Bang Blok level 3 atau level 4 terus disini ada cedar cedernya wajib level 5 ya guys biar kalian cari cedernya kenceng juga guys nah terus disini ada talent untuk dapet redwood dan nanmu ye ini redwood ini sebenernya atom receh tapi kenceng ya guys cuman menurut Bang Blok nggak usah dibuka ya guys ya terus disini ada oh ini juga boleh dibuka level 1 untuk dapat bisa beli ini bibit di teks Brandon kalian bisa nanam pinecorn ye oke disini ada lembar disini ini wajib mentok level 5 karena nanti kita naik kombat 70 itu butuh barang ini bahan baru gitu guys barang eksklusif baru nah mungkin disini Bang Blok akan mengasih lihat ya untuk server server lab itu resource wood itu lumayan ya guys ya kayak Redwood yang receh-receh gini itu lumayan cepet lakunya guys ya jadi jadi karena Bang Blok itu gunmaker Bang Blok itu kemarin kalau pas jualan titanium alloy itu oldwark itu satu hari aja butuhnya sekitar 1000 lebih ya guys ya jadi kayak atom atom receh gini juga cepet laku loh sebenarnya kalau kalian mau getter oldwark atau Redwood itu masih cepet banget terlaku untuk cedar sekarang udah mulai naik harganya 216 sih jadi kalau kalian bingung kalian itu punya minat untuk ngambil job getter tapi bingung antara miner dan logger atau picker gitu ya jadi disini Bang belum jelaskan karakteristiknya aja Nah kalau kalian itu minat dari yang mana ya untuk miner itu dia itu jatuhnya di middle ya tidak terlalu cepat tidak terlalu lambat barangnya itu juga tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal tapi dia itu gampang buat steel ya guys ya di miner itu karena bahan-bahannya itu miner masih bisa nyari gitu guys untuk steel nah steel itu sendiri bisa juga dipakai buat bikin ammo box jadi emang miner itu agak sedikit gampang untuk ke ammo box ya guys ya Nah untuk logger logger ini cepat lagi lebih cepat getternya dia itu lebih cepat harga barangnya itu agak sedikit lebih murah untuk diliving daripada miner tapi untuk lakunya itu lebih cepat ya jauh lebih cepat daripada miner jadi kalau jualan itu dia lebih cepat getter di mapnya itu juga lebih cepat dan dia itu cenderung bisa bikin plastik nah plastik itu bisa dijual langsung atau bisa juga dipakai buat mungkin bikin-bikin miner ya untuk bikin-bikin furniture plastik di Levin ini tidak rata kiri ya guys ya jadi kalau steel itu rata kiri plastik ini enggak guys jadi disini kita lihat nah ini 295 ya jadi untuk rata kirinya itu harganya 245 kalau nggak salah guys ya jadi dia rata kiri terus naik satu langkah gitu ya Nah oke jadi untuk yang ketiga yaitu hempiker hempiker ini memang lama banget ya guys untuk getternya dan ampun capek ya tapi emang bahan-bahannya hempiker itu mahal-mahal guys Nah untuk hempiker itu cenderung dia itu bisa crafting material-material untuk armor guys jadi hempiker itu cocok kalau mungkin kalian dapat gacaan armor kalian bisa sambil crafting-crafting nah untuk miner itu miner tadi itu kalau kalian dapat gacaan senjata kalian masih nggak harus reset job ya jadi miner itu masih bisa cicil-cicil material senjata kayak weapon part dia masih bisa crafting karena bahannya itu banyak dari miner juga ya untuk logger sendiri itu dia lebih ke getter dan jual getter dan jual ya guys ya jadi ini pure getter farming jual terus getternya juga lebih cepat ini yang job memang irit waktu dan banyak diambil orang karena emang nggak ngabisin banyak waktu untuk bermain game ini ya guys ya nah mungkin sekian dulu ya guys ya tips berjualan job logger di game life after ya mungkin kalau Bang Buluk ada salah kata Bang Buluk mohon maaf ya buat kalian yang udah komen yang udah like yang udah subscribe yang udah ngasih semangat buat Bang Buluk terimakasih sebanyak-banyaknya buat kalian semuanya ya Bang Buluk undur diri dulu nih guys bye bye sub indo by broth3rmax